Halo guys, welcome back to my channel, my brother ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, John Itung akan mereview atau melihatkan kepada teman-teman, LCD Superpart, ini bukan LCD Ori Fabric, karena ini kita udah ganti selama 3 bulan lebih yang lalu guys ya. Nah ini adalah OPPO R7, OPPO R7F, ya, oh sorry blur, oke fokus, nah ini OPPO R7F, OPPO R7F guys ya, dan LCD touchscreennya sama frame atau tulang tengah udah diganti, karena saat saya pesan LCD dan touchscreen itu satu set sama frame atau tulang tengah. Oke, ini coba kita buka, dan ini udah dipakai selama 3 bulan lebih lamanya, dan ini dapat saya lagi dalam artian ini dijual orang yang punya HP ini ke saya, yang dimana 3 bulan yang lalu saya ganti LCD dan touchscreennya, dan diambil sudah sama orang yang punya, kemudian setelah 3 bulan ini dijualnya ke kita, karena dia cari tambahan buat beli HP yang baru, dan kalau beli HP yang baru ini nggak dipakai, ya udah katanya kan, sebagai tambahan juga. Nah ini saya ambil atau saya beli cuma 500 ribu rupiah, dan untuk videonya, saya udah membuatkan videonya sendiri, silahkan teman-teman tonton aja, nanti aku taruh linknya di deskripsi guys ya. Bentar, saya akan carikan videonya, oh masih iklan guys. Nah ini, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Nah ini dapat HP Oppo R7F seharga 500 ribu, ya. Yang dimana 3 bulan lebih yang lalu, ini udah kita service dan kita ganti LCD touchscreen satu set sama frame atau tulang tengahnya. Nah, setelah 3 bulan, ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman, dan kalau kita lihat di sini, itu ada pecah. Nah ini, pecahnya ini adalah tempered glass-nya atau anti-gores-nya saja ya. Ini kita bisa lihat, tuh. Nah ini, kalau pecah kayak gini, ini menandakan HP-nya ini ada jatuh tentunya. Nah ini teman-teman lihat, kelihatan enggak? Ini retaknya selembar-lembar setipis rambut halus ya. Sebentar kita coba offkan layarnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kelihatan enggak? Kalau kita lihat pakai mata langsung di sini ya, kelihatan. Kalau di kamera kelihatan enggak ya? Nah, tuh teman-teman bisa lihat, ini ada dua lembar nih, setipis rambut. Nah, sama ini kelihatan enggak ya? Nah ini, teman-teman perhatikan, itu bukan noda, tapi tempered glass-nya yang retak. Saya mencoba fokus. Nah, tuh kelihatan enggak? Tipis banget ya. Ini ada sengaja kelihatan kalau di kamera sama ini. Sebentar kita lihat, apakah kelihatan ya? Tuh, tuh mulai kelihatan ini. Set ini sama ini. Nah, tuh kelihatan ya? Nah, itu retaknya ya guys ya? Nah, dan di sini kalau retak kayak gini, itu berarti atau menandakan HP-nya ini ada jatuh. Nah, kita juga enggak tanya sih sama orangnya ya, ini pernah dibanting jatuh dan lain sebagainya atau tidak. Cuma di sini kita bisa menilai dengan pemakaian seperti ini, ini berarti pernah jatuh ya. Tuh, nih. Nah, kita lihat LCD touchscreen-nya masih berfungsi dan baik adanya. Sebagaimana mestinya? Sebagaimana saya baru ganti pertama kali saat saya kasihkan pelanggan ini? Dan di sini coba kita cek touchscreen-nya untuk Oppo bintang Pager 808 Pager. Ya, yang tipe lama ya, yang baru. Enggak kayak gini, ini enggak bisa untuk di-tipe yang baru. Nah, handwriting. Nah, tuh. Di sini kita bisa ngecek touchscreen-nya. Walaupun ini kita lihat, ini jatuh dan benturannya ini ya lumayan keras sehingga bisa pecah kayak gini gitu. Nah, itu lumayan loh. Itu bisa menyebabkan touchscreen-nya tidak sensitif atau bahkan tidak berfungsi atau ghost touch. Yang di mana touchscreen berfungsi, maksudnya itu disentuh, yang lain yang tersentuh. Kadang enggak disentuh, dia tersentuh sendiri. Karena saya pernah mengalaminya dan pelanggan saya di sini juga sering mengalaminya. Yang di mana habis jatuh HP-nya ghost touch, nyentuh sendiri atau disentuh yang mana, yang keluar yang mana, yang tersentuh yang mana. Nah, ini normal, aman, sebagaimana mestinya kalau seandainya ghost touch atau tersentuh di lain. Nah, ini pasti lari-lari sendiri nih. Yang ini nah, yang bundar-bundar bulat-bulat merah ini. Nah, itu guys. Ini kita lihat, tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang kita sinyalir atau kita curigai. Tidak sensitif atau tidak berfungsi atau ghost touch. Tidak ada. Walaupun ini kita tahu, dengan pemakaian yang pecah kayak gini, ini berarti pernah jatuh, minimal jatuh ya. Oke, nah kita kembalipun dengan LCD-nya aman-aman saja ya. Coba LCD tes. Nah, tidak ada noda-noda gimana-gimana. Seandainya nanti ada flag hitam atau ada bintik-bintik, itu kelihatan guys ya. Nah, ini hanya kotoran saja. Yang kecil-kecil ini di anti-goresnya. Begitu nanti kita lepas anti-goresnya, ini hilang. Ya, walaupun sudah ada jatuh, ya mungkin juga jatuhnya itu belum apes-apesnya ya. Tapi, dengan adanya retak kayak gini ya, itu ada jatuh lah. Dan ini LCD-nya ya masih sangat bagus ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini pemakaian 3 bulan. Tuh, oke. Dan, untuk harganya berapa bang? Oke, untuk harganya adalah ini. Rp. 275.000 saya beli di Tokopedia, di toko Kingsuperpad guys ya. Nah, harganya Rp. 275.000 dan saya sudah review sih ini. Coba kita cari videonya. Nah, ini John Itung Oppo R7F. Kita cari aja di pencarian Youtube. Dan ini, nanti aku taruh juga linknya di deskripsi. Review LCD touchscreen dan frame Oppo R7 seharga Rp. 285.000. Nah, 3 bulan yang lalu harganya ini Rp. 285.000 dan sekarang turun Rp. 10.000 guys ya. Jadi Rp. 275.000 kan tadi. Nah, tapi ini memang lagi naik-naiknya nih. Seperpat-seperpat. Kalau dulu-dulu ya. Dulu-dulu itu ini cuma Rp. 200.000 lebih sedikit aja. Sekarang ini sudah Rp. 200.000 mau Rp. 300.000 bahkan. Dulu itu ya pernah seingat saya kalau nggak salah nggak sampai Rp. 200.000 sih. Dikit lagi sampai Rp. 200.000. Nah, ini mau Rp. 300.000. Nah, jadi ini memang seperpat naik signifikan untuk saat ini guys ya. Dan ini nanti aku taruh di deskripsi review LCD touchscreen Oppo R7 F seharga Rp. 285.000 ini. Dan sekarang harganya sudah Rp. 275.000. Kurang Rp. 10.000 atau turun Rp. 10.000 ya. Murah Rp. 10.000 di toko yang sama. Nah, ini pemakaian sudah 3 bulan dengan adanya jatuh-jatuh dan retak tempered glassnya ini masih sangat aman. Nah, kalau menurut saya ya. Menurut saya ini lumayan worth it guys ya untuk kita beli. Karena ini tidak kalah loh kualitasnya sama yang Ori Fabric ya. Walaupun secara dari kualitas gambar yang diberikan oleh LCD Super Pat ini. Gambarnya itu tidak setajam dan tidak secerah dan tidak sebagus yang Ori Fabric. Namun untuk touchscreen itu 100% fungsinya dan sensitifnya sama dengan Ori Fabric ya. Walaupun gambar pada LCD-nya tidak begitu ya. Ini dengan harga segini ya. Ini bisa lah ya. Bagus saja lah hitungannya. Walaupun tidak sebagus Ori Fabric. Cuman ya dengan harga segini. Dengan warna LCD dan ketajaman gambar yang diberikan. Itu bagus-bagus saja kalau menurut saya ya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas dan kalau kita gunakan harian. Itu tidak ketahuan loh bahwa ini yang Super Pat atau pernah diganti. Nah, juga kalau ada bahan perbandingan di sini. Memang agak sedikit berbeda nanti gambarnya. Cuman tidak terlalu jauh-jauh gimana. 11-12 saja. Ya, mungkin yang Ori 12 ini 11. Cuman tidak masalah lah. Kembali kepada harga yang diberikan di sini. Rp. 285 saat saya membeli LCD ini. Tuh, gambarnya ya lumayan. Ya, kalau menurut saya lumayan bagus-bagus saja sih. Tidak ada yang jelek-jelek di mana. Dan untuk lebih jelas dan detailnya silahkan cek tonton videoku yang ini guys ya. Review LCD touchscreen dan frame OPPO R7S harga Rp. 285 ini. Nah, ini tidak tanggung-tanggung guys ya. LCD satu set sama touchscreen, satu set lagi sama frame atau tulang tengahnya. Nah, ini oke. Tonton saja dan ya untuk video ini saya akan akhiri. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen. Kalau ada pendapat lain pun silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama aku, boleh DM Instagram. Instagramku ada di sini. Sudut kiri bawah video ini. Adjon hitung guys ya. Nah, ini pemakaian LCD seperpat untuk OPPO R7S ini. Seharga Rp. 285 saat saya beli waktu itu. Nah, ini pemakaian sudah 3 bulan lebih dan kita lihat walaupun sudah pernah jatuh. Masih worth it, masih bagus dan masih sungguh sangat pantas untuk kita beli. Jikalau kita ingin membeli dan mengganti LCD satu set sama touchscreen OPPO R7S ini guys ya. Nah, untuk kualitasnya dengan harga segini menurut saya bagus. Ini jujur tidak ada yang saya tambahi. Tidak ada yang saya kurangi. Ini murni dari apa yang saya lihat sendiri. Berdasarkan pengalaman yang saya alami sebagai seorang teknisi servis HP yang mengganti LCD touchscreen untuk HP OPPO R7S ini. Oke, ini pemakaian selama 3 bulan dan sudah jatuh-jatuh dan aman-aman saja. Ya, mungkin jatuhnya itu belum apes ya. Kalau jatuh apes langsung kena batu tuh ya, yaudah. Hancur juga. Tidak mesti yang seperpat biar yang ori pabrik. Kalau kena batu yaudah pecah juga. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin demikian saja video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke, saya akhiri. See you the next video, my brother.